Teman-teman, salam dua jempol, salam perjuangan, salam sukses. Video kali ini masih ngebahas soal-soal SKB Pamong Belajar. Yuk ke soal yang pertama. Seorang calon pengkaji program melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Ia kebetulan sebagai pamong belajar yang berhubungan dengan kejar paket A, B, dan C. Dari identifikasi terhadap SKB Mekar Melati, ia menemukan beberapa persoalan. Antara lain, peserta belajar paket A, B, dan C jumlahnya sangat sedikit. Total peserta didik hanya delapan siswa. Padahal ia memperkirakan di masyarakat masih banyak masyarakat yang putus sekolah dan mestinya membutuhkan layanan kejar paket A, B, dan C. Setelah lebih jauh ditelusuri, program belajar paket A, B, dan C sepertinya belum maksimal dalam memberikan layanan berupa model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Media pembelajaran yang dipergunakan oleh pendidik juga masih sangat terbatas. Dari paparan tersebut, agar pengkajian tepat sasaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka hal yang harus dilakukannya adalah Menyusun desain pengkajian, B, menetapkan fokus pengkajian, D, menentukan strategi analisis data, atau E, melaksanakan pengkajian. Kita analisis bersama ya, soal ini maunya apa, maunya kemana. Ya, kalau dari soal, disini si calon pengkaji program melakukan identifikasi. Kemudian ia menemukan beberapa persoalan, antara lain jumlah peserta belajarnya sangat sedikit, hanya 8 siswa. Padahal yang memperkirakan mestinya peserta didik yang putus sekolah itu banyak persoalannya. Kenapa? Cuman sedikit. Jadi, satu persoalan dia temukan. Kedua, setelah lebih jauh ditelusuri, program belajar paket A, B, dan C sepertinya belum maksimal dalam memberikan layanan. Jadi, dia menemukan dua persoalan, yaitu yang kedua adalah program belajar paket A, B, dan C belum maksimal dalam memberikan layanan. Berupa model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Media pembelajaran yang dipergunakan oleh pendidik juga masih sangat terbatas. Jadi, dia juga menemukan persoalan yang ketiga, yaitu media pembelajaran yang dipergunakan masih sangat terbatas. Nah, dari paparan tersebut, agar pengkajian yang tepat sasaran dapat dilaksanakan dengan baik, maka apa yang harus dilakukan oleh si calon pengkaji program? Apakah menyusun desain pengkajian, menetapkan fokus, menetapkan metode, ataukah menentukan strategi analisi data? Atau E, melaksanakan pengkajian? Ya, yang tepat, teman-teman, adalah si pengkaji harus menetapkan fokus pengkajian. Kita ke pembahasannya, teman-teman. Penetapan fokus pengkajian adalah hal penting yang harus dilakukan agar kegiatan pengkajian dan analisis pengkajian lebih terarah. Jadi, penetapan fokus itu agar kegiatan pengkajian dan analisisnya lebih terarah. Pengkajian yang baik memiliki rumusan fokus tujuan jelas dan terarah. Penetapan fokus pengkajian, kegiatan, membatasi masalah yang akan dikaji. Jadi, penetapan fokus itu berarti juga adalah pembatasan masalah. Jadi, ini adalah sebuah kegiatan yang membatasi masalah mana yang akan dikaji. Dalam paparan tersebut ada tiga masalah. Satu, masalah peserta didik yang sedikit. Dua, masalah layanan yang belum maksimal. Yang ketiga adalah masalah media pembelajaran yang dipergunakan belum maksimal juga. Nah, dari ketiga itu, kalau tiga-tiganya dilakukan sebagai fokus pengkajian, tentu dipertimbangkan apakah mungkin dilaksanakan. Jadi, seorang pengkaji program harus memilih dari beberapa fokus yang ada. Nah, dengan menetapkan fokus masalah, pengkaji telah melakukan pembatasan bidang kajian. Sejumlah masalah yang diidentifikasi untuk dikaji lalu dipertimbangkan kepentingan dan keperluannya. Jadi, seorang pengkaji juga harus berpikir masalah ini penting atau tidak untuk dikaji. Penetapan fokus kajian dilakukan agar pengkaji menentukan dan menetapkan kriteria dan pengkajian yang akan dibuatnya. Dengan mendasarkan pada fokus masalah, seorang pengkaji dapat menetapkan data yang harus dicari. Ya, fokus pengkajian juga berkaitan dengan data yang nanti dicari atau dikumpulkan. Data yang dikumpulkan hanyalah data yang relevan dengan fokus pengkajian. Jadi, pengkaji dapat mereduksi data yang tidak relevan. Pertimbang lain dalam penetapan fokus atau pembatasan masalah. Jadi, fokus pengkajian itu sama saja dengan pembatasan masalah. Adalah dari segi keluasan lingkup pengkajian. Lingkup pengkajian yang terlalu luas memungkinkan adanya tambatan dan tantangan yang lebih banyak. Contohnya, apakah tersedia dana yang cukup waktu atau sumber daya manusianya untuk melakukan pengkajian. Penetapan fokus pengkajian dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan. Satu, apakah masalah yang dikaji dapat dikembangkan. Alam hati, dapat dilakukan tidak. Sulit tidak. Yang kedua, apakah masalah yang diangkat dalam fokus bersifat baru atau aktual. Maksudnya, baru berarti ya memang sesuatu yang baru bukan merupakan yang sudah dikaji aktual dan berarti memang ada dalam kenyataannya. Kemudian yang ketiga, apakah permasalahan yang diangkat dan cara pemecahannya cukup berantap. Yang ketiga ini, apakah pengkajian itu ada manfaatnya atau enggak. Jadi, itu alasan teman-teman untuk pentingnya memilih fokus pengkajian dari beberapa persoalan atau masalah yang ada. Soal kedua, Soekardi adalah seorang pamong belajar. Siapa ini Soekardi ya? Mudah-mudahan tidak salah satu di antara teman-teman ya. Dia sedang melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber berkaitan dengan fokus pengkajian, yaitu efektivitas pendatingan yang dilakukan pamong belajar dalam pembelajaran kursus keterampilan praktis bagi ibu-ibu. Selain itu, ia juga menyusun angket yang diisi oleh narasumber, yaitu peserta khusus, yaitu ibu-ibu rumah tangga tersebut. Jenis data yang dikumpulkannya adalah data primer, sekunder, tersier, kualitatif, kuantitatif. Kalau data primer, berarti data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan langsung. Kalau sekunder, dikumpulkan oleh orang lain. Tersier, kualitatif, kuantitatif. Ya, jadi dari soal ini kan si pamong belajar, namanya Sukandi itu, dia langsung melakukan pengumpulan data, melakukan wawancara. Sehingga mestinya jenis datanya adalah data primer. Apakah itu kualitatif dan kuantitatif? Ya, kecenderungannya memang kualitatif. Tapi yang lebih tepat di sini adalah data primer. Kita lihat ya jenis data. Satu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh pengkaji. Satu disebut juga dengan data asli. Data primer dapat diperoleh melalui, bisa wawancara, bisa observasi, bisa angket. Kelebihan data primer, kelengkapan dapat sesuai dengan selera. Ya, karena peneliti sendiri atau pengkaji sendiri yang mengumpulkan. Hasil penelitian mencerminkan objektif kita di lapangan, ya. Sehingga sulit untuk dimanipulasi secara statistik. Lebih terkini, ya. Karena baru saja itu langsung dikumpulkan. Karena tema yang diteliti adalah hal-hal yang baru terjadi saat ini. Relevan sesuai dengan kondisi atau keadaan saat ini. Kelemahannya apa, teman-teman? Data primer ini, satu, membutuhkan waktu yang lama. Ya, kalau meneliti 100 orang berarti itu waktu yang lama dan panjang untuk misalnya melakukan wawancara. Kemudian, memakan biaya dan tenaga yang besar. Ya, sampel tidak valid. Ini berlaku ketika peneliti mengalami pengambilan sampel yang tidak tepat. Karena sampel yang salah bisa jadi jawabannya tidak objektif dan tentu saja akan mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, data sekunder, ya, teman-teman, adalah sumber data yang dilakukan secara tidak langsung. Artinya, cara memperoleh datanya tidak langsung. Data sekunder diperoleh lewat data yang sudah terkumpul dari pihak lain. Misalnya, pengambilan data yang dilaporkan dari jurnal penelitian, dari surat kabar, atau dari riset. Kita lihat kelebihan data sekunder. Pengambilan datanya murah. Tidak memakan waktu yang lama. Dapat diakses secara gratis. Kemudian, kekurangannya. Jika tidak pandai dan teliti data ketinggalan zaman. Maka dari itu, pengambilan data dilihat berdasarkan tahun publikasi. Semakin ketinggalan zaman, dianggap kurang mengikuti zaman dan tidak relevan. Data yang keadaan luar seakan mempengaruhi hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang Anda ambil lihat. Yang ketiga, soalnya, teman-teman. Seorang pengkaji program ingin mengetahui pengaruh media pembelajaran yang dipergunakan terhadap motivasi dan prestasi belajar peserta didik. PAUD, Mekar Sari. Ini PAUD ya, bukan PUD. Analisi data secara kuantitatif dengan menggunakan uji statistik. Jenis kajian yang dilakukan adalah A. Studi kasus B. Eksplanasi C. Deskriptif D. Argumentatif Atau K. Penjajakan Kita lihat ya, soalnya teman-teman Seorang pengkaji program ingin mengetahui pengaruh media pembelajaran. Dia ingin melihat pengaruh. Pengaruh apa? Variable media pelajaran yang dipergunakan terhadap motivasi dan prestasi belajar. Kemudian, analisis datanya secara kuantitatif. Dengan menggunakan uji statistik. Jenis kajian yang dilakukan apakah study kasus, eksplanasi, deskriptif, argumentatif, atau penjajakan. Yuk, tebak teman-teman. Ya, jawaban yang merah adalah eksplanasi. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Eksplanasi atau penelitian korelasional Ada penelitian yang mencoba menjelaskan hubungan Antara dua gejala atau variable. Penelitian ini bertolak dari pertanyaan, mengapa terjadi? Jadi, untuk menjawab, mengapa terjadi? Penelitian ini ingin menjelaskan sebab terjadinya suatu peristiwa. Melalui penelitian eksplanasi ini dapat diketahui bagaimana hubungan atau korelasi antara dua variable atau lebih. Baik polanya, arah, sifat, atau bentuk, maupun kekuatan hubungannya. Misalnya, apakah ada hubungan antara media pembelajaran guru dengan motivasi dan prestasi belajar siswa paut sekalasari? Kita coba pahami apa itu penelitian deskriptif atau jenis kajian deskriptif. Nah, teman-teman, jenis kajian deskriptif itu hanya sebatas menjelaskan apa yang terjadi. Jadi, sifatnya hanya mendeskripsikan. Misalnya, menjelaskan proses pembelajaran yang dilakukan di paut sumber sari. Kalau studi kasus, menurut Susilo Rahajo dan Gudnanto, studi kasus itu merupakan metode untuk mengetahui dan memahami seseorang dengan menggunakan praktik inklusif dan menyeluruh atau komprehensif. Jadi, dalam praktiknya, peneliti akan mengumpulkan individu yang dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penggalian informasi pada subjek agar dapat memperoleh pemahaman lebih dalam. Jadi, penggalian informasinya itu sifatnya mendalam. Jika sudah didapatkan, pemahaman dan informasi tersebut dapat digunakan oleh subjek. Nah, ini contohnya, teman-teman, misalnya, kasusnya Pak Kanjo itu mendirikan rumah singgah bagi para anak-anak pang. Anak-anak pang ini diberi beberapa keterampilan seperti komputer, konveksi, desain grafik. Selain itu juga diberi pelajaran tentang agama. Penelitian yang mengkaji tentang pribadi Pak Kanjo sebagai pendiri rumah singgah, dan rumah singgahnya secara mendalam merupakan studi kasus. Jadi, perbedaannya, teman-teman, kalau studi kasus itu studi yang mendalam terhadap orang atau beberapa orang kemudian ingin mengetahui segala sesuatu itu secara komprehensif menyeluruh khas tentang orang itu perilaku, tindakan, atau kejadian di balik semua itu. Jadi, itu, teman-teman, ya, kalau eksplanasi itu penelitian, pengkajian yang mencoba mencari hubungan dua variabel atau lebih. Kalau deskriptif, itu sekedar menjelaskan apa yang terjadi. Kalau studi kasus itu, studi yang mendalam tentang perilaku orang atau kelompok, kemudian ingin mengetahui secara komprehensif tentang orang atau objek penelitian itu secara mendalam. Ke soal yang keempat, teman-teman. Teman-teman, terima kasih, ya, pengguna setia channel ini yang tidak pernah absen sampai video ke-25, ya, teman-teman. Ada 13 soal materi berkaitan dengan Pamong Belajar. Terima kasih juga yang sudah subscribe, komen, dan lain sebagainya. Teman-teman yang belum subscribe, baru menggunakan channel ini atau sudah lama, mudah-mudahan. Sudi kiranya mensubscribe channel ini untuk perkembangan channel ini dan memberikan semangat bagi saya untuk terus berkarya menghasilkan materi-materi video yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang keempat, seorang pengkaji program ingin dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas tentang pelaksanaan layanan yang dirasakan oleh peserta didik yang mengikuti kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh lembaga keterampilan nirlaba cahaya. Ia ingin mengetahui apakah proses layanan memberikan kepuasan kepada para peserta khusus dan apakah materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. cara pengumpulan data yang tepat adalah caranya apakah menggunakan angket atau kuisyoner B, observasi atau pengamatan C, wawancara D, studi kepustakaan atau E Nah, silakan dicermati kasusnya ya teman-teman Kasus soal maksud saya disini Jadi, seorang pengkaji program ingin dapat menggali informasi lebih dalam Nah, informasi sifatnya lebih dalam dan berkualitas tentang pelaksanaan layanan yang dirasakan oleh peserta didik Nah, ia ingin mengetahui apakah proses layanan memberikan kepuasan kepada peserta kursus dan apakah materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka Nah, kalau penelitian, riset, atau pengkajian ini ingin menggali informasi yang dalam menggali informasi yang dalam benar berkualitas Cara pengumpulan data yang paling tepat apa? Apakah angket atau kuisyoner Observasi atau pengamatan Ataukah wawancara Ataukah study kepustakaan Atau E, dokumentasi Ya, teman-teman Jawabannya adalah C, wawancara Kita lihat pembahasannya ya teman-teman Cukup panjang dan lebar ya Pembahasannya, kita lihat Metode pengumpulan data dengan teknik observasi Kita lihat kelebihannya teman-teman ya Observasi itu apa sih? Satu, merupakan alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala Banyak aspek tingkah laku manusia dapat diselidiki melalui jalan observasi langsung Ya, jadi observasi kelebihannya dapat menyelidiki aspek tingkah laku manusia Secara langsung Nah, kalau menggunakan angket Aspek tingkah laku tidak bisa diketahui Untuk subyek yang diselidiki Observasi lebih sedikit Ya Tentunya bagi orang yang selusi bu, mungkin tidak keberatan untuk diamati Tetapi mungkin keberatan untuk mengisi kuisiner-kuisiner Memungkinkan pencatatan serempah dengan terjadinya suatu gejala Ya Kemudian tidak tergantung pada self-report Banyak kejadian yang penting yang tidak dapat diperlukan dengan pengamatan langsung Ya Kekurangannya apa? Satu, banyak kehidupan pribadi yang tidak terungkap Misalnya, kehidupan pribadi yang rahasia Nah, ini tidak bisa diamati tentu teman-teman Jelas ditutupikan Kemudian memungkinkan terjadinya ketidakwajaran Apabila yang diobservasi mengetahui Jadi jelas kalau dia merasa diobservasi Dia jelas akan menimbulkan kesan-kesan baik Kesan-kesan positif dan tidak orisinal lagi Nah, itu Kemudian observasi banyak tergantung pada faktor yang tidak terkontrol Subjektifitas observer suka dihindarkan Itu kelebihan dan kelemahan ya Teknik pengumpulan data observasi Kita lihat Bawancara Kelebihannya Yang pertama Kualitas dapat dipertanggungjawabkan Ya, karena hasil wawancara langsung Mempunyai nilai yang tinggi Kemudian semua kesalahpahaman dapat dihindari Ya, karena kan wawancara berarti Misalnya menanyakan A Kalau respondennya bingung bisa nanya ulang gitu Tapi kalau menggunakan angket kan nggak bisa Pertanyaan yang telah disiapkan dapat dijawab oleh narusumber dengan penjelasan-penjelasan tambahan ya Kalau misalnya hanya ditanggung, apakah Anda pernah pacaran? Kalau dia bilang jawab nggak, nah bisa ditelusuri lebih jauh Setiap pertanyaan dapat dikembangkan lebih lanjut Ya, jadi terbuka disini wawancaranya Bersifat terbuka Informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama Nah ini, kelebihan Kelemahannya apa? Data atau informasi yang dikumpulkan sangat terbatas Memakan waktu biaya yang sangat besar jika dilakukan dalam wilayah yang luar Seperti kasus soal disini kan Ingin mengetahui secara mendalam Berarti yang dilakukan adalah wawancara Kita lihat pengumpulan data dengan teknik visioner atau angket ya teman-teman Kelebihannya apa? Tidak memerlukan hadirnya peneliti Peneliti bisa saja hanya nitip pertanyaan atau responden Kemudian responden itu diisi oleh responder ya Jadi, bisa peneliti tinggal entah di mana Tapi, responden bisa mengisi Jadi, tidak harus datang Dapat dijawab oleh responden menurut kecepatan masing-masing Jadi, ada yang pelan-pelan jawabnya, ada yang cepat Dan menurut waktu senggangnya Kemudian dapat dibuat anonim, artinya tanpa nama Sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu menjawab Dapat dibuat berstandar Sehingga semua responden dapat diberi pertanyaan yang benar-benar sama Kelemahan kuisoner Responden sering tidak teliti dalam menjawab Nah, ini Ngawur saja dia, apalagi pertanyaannya A, B, C, D, dia centang-centang saja Pertanyaan yang terlewati tidak terjawab Padahal sukar diulangi, diberikan kembali padanya Seringkali sukar dicari paliditasnya Ya, karena bisa saja dia ngarang Walaupun dibuat anonim Kadang-kadang responden sengaja memberikan jawaban yang tidak betul Atau tidak jujur Nah, ini kelemahan dari teknik kuisoner Angkat yang dikirim lewat pos Penggembaliannya sangat rendah Hanya sekitar 20% Seringkali tidak dikembalikan Terutama jika dikirim lewat pos Menurut penelitian Waktu pengembalinya tidak sama Bahkan kadang-kadang ada yang terlalu lama Sehingga terlambat Ya, jadi Seorang pengkajian harus menpertimbangkan Apakah menggunakan observasi Wawancara Ataukah angket Soal kelima Bayu Wibowo Nah, siapa lagi nih Nama Bayu Wibowo Mungkin salah satu dari teman-teman ya Atau tetangganya, temannya, suaminya Akan melakukan pengkajian program Tentang efektivitas pembelajaran Dengan sitem modul pendidikan kestaraan Ia menentukan sampel berdasarkan tingkatan Sampelnya ini berdasarkan tingkatan Paket A, B, dan C Ia berasumsi bahwa Masing-masing tingkatan berbeda efektivitasnya Dalam penggunaan modul pembelajaran Teknik sampling yang dipergunakannya adalah Sample random sampling D, stratified sampling C, cluster sampling D, systematic sampling Atau E, accidental sampling Silahkan dicermati ya teman-teman Jadi Teknik sampling apa yang dipergunakan si Mas Bayu Wibowo ini Dia Menentukan sampelnya berdasarkan tingkatan Nah, clue-nya disini Berdasarkan tingkatan Tingkatan itu Tingkatan paket A, B, dan C Jadi jawabannya adalah Kalau random itu kan secara acak ya Certified Certified itu artinya tingkatan Memang disini Ya, sehingga jawabannya adalah yang B Kita lihat pembahasannya ya teman-teman Ini banyak sekali Teknik sampling itu ada dua Satu Teknik sampling random Atau random sampling ya Ada Teknik sampling sederhana Atau simple random sampling Adalah teknik sampling Dimana setiap unsur dalam seluruh populasi Mempunyai kesempatan yang sama Untuk dipilih Dengan menggunakan undian Ordinal Atau tabel bilangan random Atau dengan komputer Anggota sampel mudah dan cepat diperoleh Namun kadang tidak mendapatkan Data populasi yang lengkap Kemudian yang kedua Teknik sample bertingkat Atau stratified sampling Disebut juga teknik sampling berlapis Berjenjang Dan petala Digunakan apabila populasi heterogen Hetero itu berarti beragam Berbeda, tidak homogen ya Jadi ada Kelas A, kelas B, kelas C Paket A, paket B, paket C Dengan cara ini Anggota sampel dapat lebih representatif Namun perlu usaha mengenali karakteristiknya Maksudnya dalam paket A itu terambil Paket B terambil Paket C terambil Kalau menggunakan Sampling sederhana Mungkin yang terambil nanti hanya paket A Itu kelebihan Certified sampling Yang ketiga Cluster Atau cluster sampling Disebut juga sampling daerah Conditional sampling Atau restricted sampling Digunakan bila Populasinya tersebar Di beberapa daerah Misalnya provinsi Kabupaten Kecamatan Pada setiap daerah Diberi peta Dan setiap peta Diberi nomor Nomor itu ditarik Secara acak Untuk menjadi sampelnya Kemudian Yang keempat Teknik sampling random ini adalah Sistematical sampling Sebenarnya merupakan teknik sampling yang sederhana Yang dilakukan secara ordinal Artinya Anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu Misalnya setiap Kelipatan 5 Atau 10 Dari daftar pegawai suatu kantor Keuntungannya dapat digunakan dengan mudah Dan cepat Namun kadang kurang mewakili populasi Kita lihat yang Teknik sampling non-random Non-random teman-teman Satu Teknik sampling kebetulan Atau accidental sampling Teknik sampling kebetulan dilakukan Apabila pemilihan anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan dijumpai Misalnya kita ingin meliti pendapat masyarakat tentang kenayaan harga BBM Maka pertanyaan yang diajukan kepada mereka yang kebetulan dijumpai di pasar dan tempat lainnya Keuntungan menggunakan teknik ini adalah Murah Cepat Mudah Kelemahannya Kurang Representatif Kurang Keterwakilan Atau mewakili populasi Yang ketiga Sampling bertujuan Atau Purposive sampling Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih khusus Khusus berdasarkan tujuan penelitian Contoh Untuk meliti tentang peraturan lalu lintas Maka hanya yang memiliki sim saja Atau yang tidak memiliki sim saja yang dijadikan sampel Keuntungan menggunakan teknik ini adalah Murah Cepat Mudah Dan relevan Dengan tujuan penelitiannya Kerugiannya tidak representatif Untuk pengambilan kesimpulan secara umum atau general Terakhir teknik sampling kuota Atau kuota sampling Teknik ini digunakan apabila Anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu Atau kuota Dengan ciri-ciri tertentu Teknik sampling kuota sering dikacaukan dengan sampling bertujuan Keuntungan dan kelemahan Menggunakan teknik ini adalah seperti hanya teknik sampling bertujuan tadi Kita ke soal yang ke enam Teman-teman Seorang pengkaji program sedang menyusun instrumen pengumpulan data Untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik terhadap pelayanan program Yang diberikan oleh SKB Sanggar Kegiatan Belajar Semangat Semangat teman-teman Dalam instrumen tersebut Angka lima menunjukkan rasa sangat puas Kemudian angka empat menunjukkan puas Kemudian angka tiga menunjukkan cukup puas Angka dua menunjukkan rasa tidak puas Kemudian angka satu menunjukkan sangat tidak puas Instrumen tersebut menggunakan data A. Nominal B. Ordinal C. Interval D. Rasio E. Campuran Ditebak saja teman-teman Yang A, B, C, D, A, A Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah data ordinal Kita lihat pembahasannya Nah, ini jenis data Mudah-mudahan ada manfaatnya Karena materinya cukup panjang dan lebar Apa itu data nominal teman-teman? Data nominal adalah data yang bersifat pengkategorian Tanpa menunjukkan kuantitas lebih besar atau lebih kecil Dan tidak dioperasikan secara matematis Contoh, laki-laki diberi kode satu Perempuan diberi kode dua Artinya apa teman-teman kalau data nominal? Angka dua ini tidak menunjukkan lebih besar dari angka satu Jadi hanya sebagai kode saja Satu dan dua ini nilainya sama Itu data nominal Kedua data ordinal teman-teman Adalah data yang diambil dengan cara mengkategorisasikan Berdasarkan peringkat, hubungan, dan berdasarkan ranking Misal Membahas masalah status sosial ekonomi darah ek Atau meneliti tentang ranking di kelas di sebuah sekolah Sekala ordinal memiliki kemiripan dengan nominal Hanya saja Pada skala ordinal Kategorisasi angka yang digunakan memiliki nilai sesuai tingkatannya Misal Angka 0 memiliki nilai lebih rendah dibandingkan angka 1 Begitupun nilai 1 memiliki nilai lebih rendah dari angka 2 Nah itu data ordinal Kita lihat data interval yang ketiga teman-teman Adalah data yang diperlukan dengan pengukurannya Pada data interval tidak ada kategorisasi apapun Penggunaan angka pada skala interval menunjukkan tingkat dan angka yang berurutan memiliki jarak yang sama Nah ini berurutan dan jarak yang sama Secara spesifik skala interval memiliki ciri dasar yaitu memiliki titik 0 Yang digunakan sebagai perbandingan Contoh ya rata-rata tinggi badan berdasarkan usia untuk anak-anak berusia 6-12 tahun Ini interval ya teman-teman 6-12 tahun Memiliki rata-rata tinggi Nah intervalnya 130-145 Nah untuk remaja berusia 13-18 Rata-rata tingginya 146-160 Ini juga interval Untuk dewasa Yang berusia 19-26 Rata-rata tingginya adalah 161-199 Terakhir data rasio teman-teman Data rasio adalah data yang jaraknya sama Dan mempunyai nilai 0 absolute Jadi kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun Contoh Nilai rapat siswa SMA Dimana masing-masing siswa memiliki nilai yang berbeda Yaitu muis Mendapatkan nilai 100 Predikatnya A Cinta 80 Putri Nilainya 60 Jika dilihat dari skala rasio Maka nilai muis memiliki Nilai lebih dari Lebih 20 dari Cinta Cinta memiliki nilai lebih 20 dari Pada nilai putri Dan nilai putri kurang 40 untuk semua Untuk sama dengan muis Nah itu data rasio teman-teman Oke ya teman-teman lanjut Mudah-mudahan tetap semangat ya Ke soal yang ketujuh Kayaknya ini soal yang terakhir Pada sesi ini Seorang perencana desain pengkajian program Sedang mengumpulkan data tentang Kepuasan peserta didik Terhadap program yang diikutinya Dengan menggunakan wawancara Peserta didik menjelaskan apa yang dirasakannya Dan diharapkannya dari program yang diikuti Jenis data yang dikumpulkan tersebut adalah Data sekunder Tersier Kualitatif Kuantitatif Atau data pribadi Kalau sekunder sepertinya Tidak tepat ya teman-teman Karena kenapa? Karena disini diceritakan Seorang pengkaji program Sedang mengumpulkan data Jadi sedang mengumpulkan beratau Berarti dia langsung Berarti jelas bukan data sekunder Bukan juga data tersier Apakah data kualitatif? Nah ini pertanyaannya Apakah data kuantitatif? Apakah data pribadi? Ya, kalau kita lihat disini adalah Yang ditanyakan adalah tentang kepuasan Kalau bicara kepuasan disini jelas bukan angka ya teman-teman Tapi apa yang dirasakan Anggapan atau persepsi Maka kecenderungan datanya adalah kualitatif Kita lihat pembahasannya teman-teman Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal Bahasa berarti ya lisan atau kata Bukan dalam bentuk angka Ini menurut Nung Muhajir Contoh data hasil dari wawancara Misalnya tentang persepsi Persepsi peserta didik tentang program yang diikuti Kedua data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau diutung secara langsung Yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan Bilangan berbentuk angka Ya menurut Sugiono Contohnya misalnya adalah hasil survei Kemudian olahan data statistik dan lain sebagainya Ya teman-teman selesai ya video kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai ujung, sampai habis Mudah-mudahan ada manfaatnya Tetap semangat dan sampai jumpa